Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT Oke teman-teman, pada hari ini Miss akan menyampaikan materi pilau waktu yukuran kita pada hari ini Yaitu mengenai tentang hukum al Sebelumnya, Miss mau review dulu ya Sebeberapa minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang hukum mimsukun Ya, teman-teman kasih ada yang indah Hukum mimsukun itu ada berapa? Ada tiga ya Yang pertama ada Isra Syafah Syafawi Yang kedua ada Ikhva Syafawi Yang ketiga ada Ido Gomi Ido Gomi Mi Ido Gomi Mi Ido Gomi Mi Isra Syafawi Ciri-cirinya Kalau dia Mim Sukun bertemu seluruh huruf hija'ia kecuali Mim sama Ba Itu namanya Ijah Syafah, Ijah Syafawi Yang kedua ada Ikhva Syafawi Ikhva Syafawi itu ciri-cirinya ada Mim Sukun bertemu dengan huruf Ba Yang ketiga ada Iduhom Mimik atau Iduhom Utama Selain Ciri-cirinya ada Mim Sukun bertemu dengan huruf Mim Oke, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini Yaitu tentang Hukum Al Oke, teman-teman ada berapa Hukum Al? Ada Duh, ada Dua Apa aja sih? Ya, ada Hukum Al ada Dua Ada Aliflam Komaria dan Aliflam Syamsi Syamsi Ada berapa Hukum Al? Ada Duh, ada Dua Ada Aliflam Komaria dan ada Aliflam Syamsi Ya, sekarang bisa saja dulu nih Alkomaria itu artinya apa sih, mis? Ya, Alkomaria itu maknanya bulan Ya, Syamsi atau Syamsun maknanya adalah matahari Ya, sekarang kita definisikan secara ilmu tajui Yang pertama adalah Aliflam Komaria Aliflam Komaria artinya adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada Aliflam yang menghadapi huruf salah satu dari huruf Alkomaria Ya, diantaranya ada huruf Aliflam Ba, Wa, Kho, Fa, A, I, O, W, H, H, J, K, Y, M, H Oke, jadi teman-teman Kalau ciri-ciri Alkomaria adalah hukumnya dibaca dengan jelas Ya, dan huruf hukum itu menghadapi salah satu huruf Alkomaria Seperti Wa, Ba, Ho, itu dibacanya harus jelas ya Contohnya, misalnya Al-O-R-I-A Al-O-R-I-A Ada lang alif bertemu dengan huruf PO Ada suara PO, ada suara lang yang gamis Al-O-R-I-A Ada, Kak? Iya, itu disebut Al-O-Maria Oke, yang kedua Yaitu Aliflam Shamsia Aliflam Shamsia adalah hukum bacaan yang terjadi Apabila Aliflam bertemu dengan salah satu huruf Asamsia Maka cara membacanya Aliflam yang itu dianggap tidak ada Langsung kita masukkan ke huruf yang bertasdi Paham gak? Iya, ini sudah berulang lagi ya Kalau Aliflam Shamsia itu Lampnya ada Tapi dianggap tidak ada Cara membacanya Kita langsung masukkan ke huruf yang ada tasdibnya Oke, sampai sini Pak Ram Pak ya Coba lihat sini, mis punya contoh Ya, mis punya contoh Aliflam Al-O-Maria Ya, pada lafal Biyadihilmulku Biyadihilmulku Ya, di sini ada lap Alif yang menghadapi huruf Mim Ya, cara bacanya harus jelas Ya, langnya harus dibaca jelas Suara alnya harus dibaca jelas Biyadihilmulku Biyadihilmulku Oke, yang kedua Aliflam Shamsia Pada tata Wattini Wazaitun Ya, terdapat juga lang alif Tapi lang alifnya kita anggap tidak ada Ya, cara membacanya Kita harus masukkan ke huruf yang bertasdi Oke, sampai sini Pak Ram Pak Ram ya Jadi, perbedaannya Antara aliflam komadiyah Dengan aliflam Shamsia Yaitu Kalau aliflam komadiyah Langnya dibaca dengan jelas Ya, suara alnya ada Tetapi, kalau aliflam Shamsia Langnya ada Tapi dianggap tidak ada Kita langsung masukkan ke huruf yang bertas Bertasdi Oke, kita lanjut ya Kita praktek membaca dengan hukum alam Coba ya, teman-teman dengarkan baik-baik Nanti bisa tanya Apa hukum bacaannya, oke Bismillahirrohmanirrohim Oke, mana yang terdapat hukum bacaan alam Yang mana, teman-teman? Ya, yang ini ya Terujul malah itu Hukum bacaannya Alkomadiyah Al-Asamsia Oke, bagus Itu adalah hukum bacaannya Al-Khoma Al-Khomadiyah Yang kedua Ada waruhu Ya, waruhu itu Hukum bacaannya Al-Asamsia Next Contoh number two Wasyamsiwaguhaha Termasuk Alkomadiyah Atau Al-Asamsia Oke, bagus Next Sambil three Ma'alusriusroh Ya, ini misalnya nih Kayaknya kurang nih ya Seharusnya Inna ma'alusriusroh Ya, disitu ada hukum bacaan Al-Khomadiyah Or-Asamsia Ya, disitu terdapat Al-Khoma Al-Khomadiyah ini ya Karena adalah Sukun bertemu dengan huruf Al-Khomadiyah Yaitu dengan huruf A'in Oke, next Number four Yahdi Ilan lusri fa'aman Mabi Yang mana yang termasuk Asamsia Yang mana Ya, ilan lusri Itu termasuk Asamsi Asamsi Yang laknya ada Tapi dianggap tidak Tidak ada Kita langsung masukkan Ke huruf yang bertasdi Huruf yang bertasdini yang mana Huruf roh Oke, next Contoh number five Termasuk Al-Khomadiyah Or-Asamsia Cakep Ya, Al-Khoma Al-Khomadiyah Karena ada Lang menghadapi Huruf J Oke, sampai sini teman-teman Parang semuanya Tentang Al-Khomadiyah Dan Al-Asamsia Alhamdulillah Kalau seperti itu Berarti teman-teman Cari contoh Di dalam Al-Quran Terserah Mau disuruh apa aja Cari contoh Al-Flam Al-Khomadiyah Dan Al-Flam Shamsia Masing-masing Berima ya teman-teman Oke, sampai sini Miss Cukukan Sekian dari Miss Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh